Kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa banjir luapan sungai Citandui merendam ratusan hektare tanaman padi di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Meski sulit dilakukan, namun para petani harus cepatnya memanen tanaman padi mereka karena khawatir membusuk, mengingat debit air yang terus meningkat. Sedikitnya 200 hektare areal persawahan yang berlokasi di Blok Cincin, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, terendam banjir. Banjir ini terjadi setelah sungai Citandui tak mampu lagi menahan debit air kiriman dari Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Ketinggian air bervariatif hingga mencapai 1 meter. Kondisi ini memaksa para petani harus secepatnya memanen padi yang sudah menguning. Sementara debit air yang mengenangi persawahan ini dikhawatirkan akan terus bertambah mengingat curah hujan masih tinggi. Bu kerjakan ini? Ini, 200 bata ini. 200 bata bisa nyampe berapa hari, Bu? Ya, ke 10 hari lah. 10 hari ya? Susah kan airnya ini gede terus. Dari sini ke tanggul nyampe 100 meter ke 200 meter. Sementara itu, Imbang Wardiman, Kepala Desa Ciganjeng mengatakan banjir di lokasi ini rutin terjadi setiap tahun. Yang terlendam banjir di Desa Ciganjeng itu sekitar 200 setelah lebih. 200 setelah lebih berarti ya? Ya, betul. Kemudian sampai saat ini sudah ada penanggulangan, Bu? Oh iya. Kalau penanggulangan sudah setiap tahun juga ada penanggulangan. Nah, ini kan air yang mengenang pesawahan warga masyarakat itu berasal dari curah hujan yang tinggi dari daerah Tasikmalai, Cianis Manjar. Jadi, meluapnya dari sungai Citan Dui. Berbagai upaya dilakukan dalam penanggulangan banjir tersebut. Namun, luapan sungai Citan Dui tak bisa terhindarkan mengenangi areal sawah, salah satu lumbung padi di Kabupaten Pangandaran tersebut. Dari Pangandaran Jawa Barat, Yosef Trisna, Metro TV.